Kemudian yang kelima adalah mengerjakan sesuatu untuk masa depan. Kita punya visi. Visi kita apa? Dan seorang dalam hadis, Nabi bersabda kepada kita, Al-Qayyisumman dana nafsahu wa'amila lima ba'dal ma'ud. Orang yang cerdas. Itu adalah orang yang dana nafsahu mengevaluasi dirinya sendiri. Wa'amila lima ba'dal ma'ud. Dan dia punya visi untuk kehidupan ba'dal ma'ud setelah kematian dia. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, planning kita sebagai seorang muslim profesional bukan sekedar lima, sepuluh tahun seperti kita bikin strategic planning di kantor. Tetapi kita lebih daripada itu menembus dimensi dunia ke dimensi akhirat. Sehingga apapun yang kita lakukan, itu orientasinya adalah akhirat. Dan yang terakhir adalah mengerjakan sesuatu didasari dengan kemanahan. Artinya kita harus menjadi orang yang amanah. Orang yang jujur. Minimal kita berusaha. Tidak semua pasti banyak ada kekurangan. Minimal kita berusaha menjadi orang yang amanah. Misalnya dalam urusan kantor, jam berapa kita masuk 8 sampai pukul 17, maka kita amanah dari sisi waktu. Job desk kita apa? ABC. Maka kita kerjakan ABC. Itu adalah keamanahan. Kalau kita sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen profesional, dan lain sebagainya, maka kita amanah menunaikan hal-hal tersebut, mudah-mudahan kita menjadi muslim yang profesional. Terima kasih. 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 Terima kasih.